Pertanyaan dipolesi dalam rangka apa Pak? Dalam rangka melaporkan salah satu opini PNS yang telah melakukan jugaan peningguan kepada klien saya atas nama Dentino. Atas nama klien saya adalah atas nama Dentino dan pelakunya atas nama Hikmawati, salah satu pegawai negeri sipil yang bertugas di Kecamatan, saya akan tercamat Puntorambak. Selanjutnya suaminya atas nama suapit SKM MKS, saya dapat informasi dia bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jene Ponto. Untuk modus penipuannya sendiri seperti apa itu yang dilakukan? Modus penipuannya, saudara Hikmawati bersama dengan suaminya atas nama suapit SKM memberikan unit, tiga unit mobil kepada klien kami dan menyampaikan kepada klien kami bahwa mobil tersebut itu adalah Saya beli kes, lalu setelah diberikan kepada klien kami dengan kesepakatan perjanjian secara lisan, dia menyampaikan bahwa kamu membayar secara berangsur atau berangsur dalam bentuk habis panen atau dalam bentuk tahunan. Dan dia telah mengambil uang senilai Rp. 225 juta yang tertuang di dalam surat pernyataan. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang belum dibayarkan. Kami juga selaku kuasa hukumnya, telah berupaya melakukan sumasi selama sebanyak dua kali. Dan bahkan saya sampaikan secara lisan minggu lalu bahwa setelah, jika tidak ada tindak lanjut dari pihak pelaku, maka kami akan melaporkan ke pihak yang merwajib. Kerugian korban ada sekitar berapa? Sekitar Rp. 225 juta berdasarkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Hikmawati. Terima kasih.